Kanker adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh ketidakaturan jalannya hormon yang mengakibatkan tumbuhnya daging pada jaringan tubuh yang normal. Banyak nyawa yang melayang dari tumor ganas yang menyerang jaringan biologis ini, sederet nama tersohor juga turut menjadi korban. Sebut saja komedian Olga Shahputra, Julia Perez, Diana Nasution, dan Yana Zain. Namun masih ada deretan nama tersohor dari berbagai kalangan dan usia yang masih berjuang agar bebas dari penyakit satu ini. Sutopo Purwo Nugroho dengan kanker paru-paru dan cinta Penelope dengan kanker cervixnya. Melihat perjuangan mereka dan keberanian menghadapi kanker itulah kita menyebut mereka para pejuang kanker. Kanker datang secara tidak terduga. Menjalani hidup sehat dengan selalu berolahraga dan tidak merokok, nyatanya belum menjamin Sutopo Purwo Nugroho untuk dapat menghindari kanker. Setelah diperiksa di berbagai medis hingga rela terbang ke Malaysia, Bapak Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat ini tetap difonis kanker paru-paru Stadium 4B. Usia kamu bisa bertahan 1-3 tahun, itu saya tahu bahasok. Sebelumnya, sekitar November 2017 ketika menangani erupsi Gunung Agung, dada kiri saya rasanya nyeri, saya takut saat itu kalau jantung. Saya ke rumah sakit, dicek jantung, nuru malah semuanya. Kemudian saya ke dokter internis. Dokter mengatakan, ya kamu harus melambung naik, sehingga menyebabkan rasa nyeri, batuk, pusing, dan sebagainya. Padahal saya tidak punya riwayat sakit rumah. Dikasih obat, tidak sembuh. Kemudian, saya coba ingin ke dokter paru-paru, pulang kantor, saya ke rumah sakit. Kemudian disuruh ronsen. Dari ronsen, dokter curiga, suruh ke CT scan. Hasil CT scan, dokter langsung mengatakan, sampean kanker paru-paru stadung 4. Ya, tentu saja saya sok saat itu. Tetapi, saya tidak menceritakan pada keluarga, ah, mungkin dokter salah diagnosis. Akhirnya ketemu dengan teman yang biasa periksa di rumah sakit di Malaysia. Saya akhirnya ke Malaysia diantar teman tersebut. Kemudian saya ajak staff saya, saya sampaikan kepada keluarga, terutama istri. Ya, istri nangis. Nah, kemudian saya di Malaysia, ya, di cek semuanya. Mulai dari ronsen, CT scan, di biopsi, dan sebagainya. Kesimpulannya, tetapi sama. Dokter mengatakan, kamu sakit kanker paru-paru stadung 4, sudah menyebar sebagian ke tulang. Ketika saya tanya, apakah bisa diubati dok? Sekanker saya. Dokter mengatakan, kanker tidak bisa diubati. Tidak ada obat untuk kanker. Ya, nanti kita kemoterapi kamu. Shok, takut, dan gelisah, menyerang Sutopo saat pertama mendengar fonis yang dijatuhkan dokter. Diam, tentu saja tidak akan menyelesaikan masalah. Hal yang dilakukan Sutopo ialah, kembali menata hati, dan kemudian mengikuti berbagai rangkaian pengobatan, sesuai arahan dokter. Rasa sakit serta lelah, tentu kadang membuat pria kelahiran Boyolali 49 tahun silam ini menjadi jenuh. Tapi ia tetap berjuang menjalani pengobatan, sebab masih banyak orang-orang yang mencintainya, yang senantiasa mendukung dan mendoakannya. Saya sudah di kemoterapi sudah 9 kali. Nanti habis lebaran akan berlanjut. Kemudian diradiasi sudah 34 kali. Otachi, operasi tachi, itu melalui arteri dan sebagainya, itu sudah 2 kali. Kemudian yang lain-lainnya. Pengobatan alternatif juga sudah saya lakukan, berkali-kali puluhan dan sebagainya. Ya, dalam kondisi seperti saat ini. Secara fisik memang tambah melemah. Apalagi kondisi kankernya itu mengikat tulang, menarik tulang. Sehingga tulang belakang saya bingkok. Saya kalau jalan sudah miring. Skoliosis. Dan itu sangat menyakitkan dalam tulang. Jadi saya kesulitan tidur. Akhirnya menjadi insomnia. Dilumpuhkan dengan kanker cervix selama 7 bulan terakhir ini, Cinta Penelope langsung mencari tahu solusi untuk memberantas kanker yang menyerang sel di bagian area kewanitaannya. Ia pun akhirnya memilih steam cell. Salah satu metode pengobatan melawan kanker yang terbilang cukup mahal untuk bisa membunuh sel-sel kanker dalam tubuhnya. Akan tetapi, hal itu tidak menutup jalannya agar tetap terus berkarya di dunia hiburan. Dokter bilang waktu itu obatnya cuma ada empat. Kalau untuk kanker, yaitu setelah di biopsi, itu ada terapi, atau di operasi, atau di kemo gitu kan, sama steam cell. Cuma steam cell ini kan harganya benar-benar, selain benar-benar itu yang nyari yang cocok, dan nyarinya juga susah kan. Dia ada dari hewani dan human kan. Dan selalu kita tuh pengen yang terbaik pasti buat kita, apalagi masalah kesehatan. Aku tanya human itu berapa, sekitar around 800-1 miliar lebih gitu kan, pada sekali steam cell. Aku bilang, ya Allah, aku serah diri sama Allah gitu kan, dan aku yakin memang aku mau bikin film, ini kan emang sudah lama gitu. Gak tahu kejadiannya pas berbarengan dengan launching buku, bikin film gitu, terus launching lagu gitu kan. Tahun 2011, Epi Kusnandar juga masuk dalam daftar selebritis yang berjuang melawan kanker. Tumor ganas yang menyerang otaknya, sempat membuat Epi difonis pertahanan hidup, hanya dua bulan. Mendengar hal itu, ia pun langsung panik, sempat didera putus asa. Tidak parah, tapi ada titik-titik harus segera dimatikan ini, harus segera diobati, dan ada yang nyaranin harus segera dioperasi waktu itu. Cukup sabar juga saya pengobatan itu selama dua tahun. Ada kemajuannya. Kemajunya dalam hal apa? Dalam hal, pelan-pelan datang lagi untuk dilihat, dan katanya mulai mengecil, setelah mengkonsumsi herbal itu. Ada pantangan nggak sih, Kang? Ada. Pantangannya, ya nggak boleh makan yang hidup-hidup waktu itu daging-daging. Nggak.